Keterangan Danu Menjadikan Dasar Oleh Polisi Saat Melakukan Rekonstruksi Pada Rabu 22 November 2023 Mimin Mengaku Akan Tetap Berjuang Lepas Dari Jeratan Kasus Subang Meski Tak Lagi Punya Penghasilan Kondisi Perekonomian Keluarga Mimin Menjadi Tak Karuan Sejak Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Pembunuhan Ibu Dan Anak Di Subang Pengacara Mimin, Rohman Hidayat Menerangkan Pemasukan Kliennya Kini Hanya Bertumpu Pada Penghasilan Yang Didapat Oleh Arigi Reksa Pratama R zincir Terima kasih telah menonton Danu, Yosef Hidayah yang tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang. Diketahui, rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak itu dilakukan berdasarkan pengkuan Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar dan membongkar tragedi keluarga itu pada pertengahan Oktober 2023. Peristiwa Subang sempat mengendap dua tahun sebelum akhirnya memunculkan lima tersangka, yakni Danu, Yosef, Nimin Mintarsi, Arigi, dan Abi. Diketahui, Yosef Hidayah menolak keterangan Danu yang menyeret namanya sebagai pelaku pembunuhan keji ini. Tetapi, Yosef Hidayah tetap mengikuti jalannya rekonstruksi kasus yang berlangsung pada Rabu, 22 November 2023. Tim Kuasa Hukum Danu, Ahit Sharoni tak habis pikir kenapa Yosef Hidayah tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang. Ahit menjelaskan, bahwa Yosef Hidayah sejatinya memiliki hak untuk menolak melakukan rekonstruksi yang terjamin dalam undang-undang. Sebagai informasi, tiga tersangka lain yaitu Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi yang sempat hadir di TKP pun dipulangkan karena menolak rekonstruksi. Ahit pun menduga adanya skenario yang sengaja dilakukan tersangka dalam menghadapi kasus tersebut. Menurut Ahit, tersangka Yosef ingin mencari celah untuk ia jadikan bahan nanti di persidangan. Tim Kuasa Hukum Muhammad Ramdanu alias Danu mempertanyakan alasan Yosef Hidayah mengikuti rekonstruksi kasus Subang. Sebelumnya tersangka Yosef menolak keterangan Danu. Yosef menolak keterangan Danu yang menyeret namanya dalam kasus Subang pada 18 Agustus 2021 lalu. Tetapi Yosef tetap mengikuti rekonstruksi kasus tersebut. Rekonstruksi itu berlangsung pada Rabu 22 November 2023. Kuasa Hukum Danu Ahit Sharoni mempertanyakan mengapa Yosef mau mengikuti rekonstruksi itu. Ia mengatakan sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut seharusnya Yosef menolak. Ahit menjelaskan Yosef Hidayah punya hak untuk menolak rekonstruksi. Hak ini digunakan pada tersangka lain yakni Mimin, Arigi, dan Abi. Ahit menduga adanya skenario yang sengaja dilakukan Yosef dalam menghadapi kasus tersebut. Menurut Ahit tersangka Yosef mencari celah untuk dipersidangan nanti. Terima kasih telah menonton! Selain belum mengakui perbuatannya, salah satu tersangka kasus Subang pun menuduh pihak lain terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Dia adalah Yosef, tersangka kasus Subang yang merupakan suami dan ayah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Pihak yang dituding Yosef adalah anaknya sendiri, Yoris. Yosef menuding Yoris terlibat hingga mencurigainya sebagai pengemudi mobil Alpat. Dua korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu, dihabisi pada malam tanggal 17 Agustus 2021 dan jasadnya dimasukkan di bagasi mobil Alpat. Tudingan Yosef itu beredar dalam video dibagikan tayangan kanal Youtube, Harry Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang Youtuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staff yang bekerja di yayasannya. Di awal terubah, bapak feeling kanu etat terus, dari awal tidak berubah, feeling saya terus kesaksi itu, ucap Yosef. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosef Cez dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosef, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Kemudian sang Youtuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang Youtuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya di periksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Saya ges ngomong di awal TK Bu Sumarni tehtah. Bu ini Yoris itu orangnya cerdas, aktingnya di atas rata-rata. Kalau ke rumah dia selalu pakai sarung tangan, ucap Yosef mengungkap aduannya kepada Kapolres Subang AKBP Sumarni. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alpat tersebut. Terus yang bisa bawa kendaraan, mobil Alpat, itu Yoris. Bu, ungkap Yosef. Menurut Yosef alasan di mobil Alpat tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Kan di mobil juga tidak ada sidik jari. Ya iya kalau tangannya pakai sarung tangan mungkin menjadi tidak akan, paparnya. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Diceritakan oleh Yosef, Kades sempat ditanya Kapolres soal kecurigaannya terhadap Yosef. Bahkan kata Yosef, karena perkataan itu, adiknya sendiri Mulyana pun mencurigainya. Ia menduga tuduhan dan Framing terhadapnya itu seolah memberikan kekuatan kepada pelaku yang sebenarnya. Der jadi kesalahan fatal, lantaran yang buat booming ke publik, termasuk kepada pelaku memberikan kekuatan untuk Framing termasuk ke keluarga, ujar Yosef. Karena hal itu, ia mengaku berusaha keras meyakinkan pencaranya bahwa ia bukan pelaku. Bahkan Yosef mengaku dirinya pun berani disumpah Al-Quran atas perbuatan yang ditudingkan kepadanya. Di sisi lain, kini Yosef telah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang tersebut. Tak sedikit publik yang tetap tak percaya ucapan dan tudingan Yosef tersebut. Tim kuasa hukum Danu mempertanyakan alasan Yosef Hidayah tetap mengikuti rekonstruksi...